DIPERSEMBAHKAN OLEH BRI SYARIAH DIPERSEMBAHKAN OLEH BRI SYARIAH Kita disini ada seluruh anggota tim ada 40 tim ini sampai sekarang kita sudah lakukan penerbitan kurang lebih Rp165 triliun Termasuk global suku? Iya, cukup produktif Dan kalau kita lihat secara global memang negara yang paling besar menerbitkan suku itu adalah Malaysia Itu termasuk suku negara dan korporasi Tapi dalam termasuk suku per se, semata-mata hanya suku negara saja, Indonesia adalah pertama Jadi kita yang paling terbaik dalam menerbitkan suku negara? Kita selalu membuat history terutama dalam penerbitan suku global History in terms of tenornya, history in terms of size-nya, in terms of yield Profit yield Padahal, kalau suku negara retail, ini kan jadi primadona ya? Iya Sangat memasyarakat, kalau saya menyebutnya Optimus Prime saya bilang itu, primadona Exactly Nah, waktu mulai diluncurkan Pak, apa yang Bapak rasakan? Kan kalau Islam, kalau kita nih sebagai seorang Muslim terutama berusaha memberikan manfaat buat banyak umah ya? Buat umah untuk masyarakat Menurut Bapak, apakah suku negara retail ini bisa memacu kemanfaatan dari tentunya Kementerian Keuangan dan pemerintah kepada masyarakat banyak, kepada rakyat Indonesia? Pertanyaan yang terakhir saya jawab pertama Suku negara retail ini, tujuan pertama peribitannya adalah dalam rangka menciptakan instrumen alternatif sebagai sumber pembiayaan APBN, itu saja Tapi dibalik itu ada tujuan yang mulia juga Kita menyadari bahwa masyarakat kita tidak akan, masyarakat pada umumnya, tidak akan mampu membeli suku negara apabila kita jual melalui lelang Kerana kan harus, loadnya harus besar, harus besar jumlahnya Nah dengan demikian, ketika kita ciptakan instrumen retail ini, memang kita targetkan untuk investor individu Ya ibu-guru matangga, guru, ya pada profesional lainnya, tidak untuk korporasi Dan ini didesain hanya khusus untuk warga negara Indonesia Nah kenapa kalau demikian? Kita harus tahu bahwa kebijakan pemerintah dalam pemerintahan suku negara retail, itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain Selalu dalam pemerintahan suku negara retail ini, biasanya imbal hasilnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen-instrumen simpanan atau investasi lain Katakan ada deposito dan sebagainya, itu akan lebih tinggi Memang itu merupakan kebijakan pemerintah agar masyarakat individu atau investor individu ini dapat menikmati ya Mereka berkontribusi sekaligus menikmati hasil yang lebih baik Ya makanya kalau anda lihat suku retail itu kan, pembeliannya itu 5 juta rupiah sudah mendapatkan 1 unit suku negara retail Lalu maksimalnya ada, sekarang kalau anda tidak boleh membeli lebih dari 5 miliar Itu bukan rakyat kayak gitu ya? Iya bukan lagi investor kecil itu ya Saya selalu mengatakan bahwa negara yang memiliki prospek besar adalah Indonesia Dipersembahkan oleh BRI Syariah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih